Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Wahabah Syedara Kembali lagi bersama saya Elzira Felicia dalam berita Aceh Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut di antaranya Intro Seorang anggota Polres Aceh Timur yang diduga terlibat penyalahgenaan sabu-sabu Sehingga terancam penjara dan dipecat dari Polri Intro Penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati Aceh Timur Terlambat hampir 2 jam sehingga mengundang kritik para undangan Abrasi pantai Kecamatan Senudon Kabupaten Aceh Utara Terus berlangsung dan mengancam permukiman Intro Seorang polisi terancam dipecat lantaran diduga kuat terlibat penyalahgunaan sabu-sabu Anggota Polres Aceh Timur bernama Faisal berpangkat Aibda Ditangkap bersama satu pelaku lainnya Dalam sebuah penggerbekan di Langsa beberapa waktu lalu Dalam penggerbekan di pinggir jalan di desa Matang Selimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa pada 20 September 2024 Polisi menangkap dua pelaku bernama Kendo dan Faisal Betugas menggeledah sepeda motor yang ditumpangi pelaku Saat digeledah di dalam jog sepeda motor pelaku ditemukan satu paket besar sabu Seberat 555,80 gram Dari pemeriksaan Aibda Faisal merupakan anggota polisi di Polres Aceh Timur Namun pada kesempatan ini Polres Langsa memusnahkan 1,5 kilogram lebih sabu-sabu Yang disita dari empat pelaku Salah satunya merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Aceh Timur Pemusnahan sabu-sabu berlangsung di Aula Adi Prada Nama Polres Kota Langsa pada Kamis siang Pemusnahan barang bukti sabu-sabu turut dihadiri sejumlah tokoh agama Tokoh pemuda dan unsur verkopimda serta mahasiswa Intinya masih oknum pori lah Jadi berbagai cara ada langsung di kode etikan bersamaan Bisa juga ingkrah dulu baru di kode etikan Dan saya yakin itu dipecah Di PDDH apa ya? Insya Allah Tapi intinya bukan saya karena bukan di kesatuan saya BBB yang berapa banyak? 555,80 gram Para tersangka terancam hukuman 6 hingga 20 tahun penjara Khusus anggota polisi selain hukuman pidana juga terancam dipecat dari kesatuan Polisi tidak akan menutupi kasus narkoba yang melibatkan anggota polri Bahkan masyarakat dijanjikan bila ada yang melaporkan anggota Polres Langsa terlibat narkoba Mai Munzir melaporkan dari Langsa Sedikitnya lima bandar sabu-sabu antar kabupaten dibekuk anggota satres narkoba Polres Aceh Barat Barang bukti bongkahan 1,5 kilogram senilai 250 juta rupiah disita polisi Polisi membekuk bandar sabu berinisial BN, FI, JN, RN, dan BR Dalam dua kasus berbeda setelah diselidiki selama sepekan Para tersangka diduga kuat sering bertransaksi selama 3 bulan terakhir dengan menyasar pemuda di Aceh Barat Polisi menangkap pelaku saat dalam perjalanan membawa bongkahan sabu-sabu Sabu-sabu rencananya hendak dipaket akan menjadi jumlah kecil sebelum dipasarkan Yang 505 gram ini sekitar setengah kilo ini Memang kami melakukan pendidikan lebih kurang satu minggu Kami melakukan pemantauan, pendalaman Karena memang selama ini yang dua orang ini diduga Sering mengedarkan sabu di wilayah Aceh Barat Jadi kami melakukan pendidikan Selanjutnya sudah satu minggu kami melakukan pendidikan Dan sudah satu barang itu dari bawah dari Biren Sampai di sini langsung kami melakukan penengkapan Dan ditemukan barang sabu sekitar 500 gram kurang lebih Para tersangka mengaku mendapat sabu-sabu dari temannya di Kabupaten Biren Sabu-sabu tersebut diselundupkan dengan mobil pribadi Saat ini para tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Aceh Barat Mereka terancam hukuman pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun Aidil Firman Syah melaporkan dari Aceh Barat Rapat Paripurna terbuka DPRK Aceh Timur tentang penyampaian visi dan misi Pasangan calon Paslon Bupati Molor hampir 2 jam Rapat Paripurna DPRK yang seharusnya berlangsung pada pukul 14 atau pukul 2 siang Baru dimulai pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat Molornya waktu membuat para tamu undangan dan simpatisan Paslon kecewa Mereka menilai waktu Molor hampir 2 jam sangat tidak bisa diterima Kita harus bicara Kita harus mengkritisi kinerja Kinerja sekuan Agar setiap acara tepat waktu Memang harus dipertimbangkan matang-matang sebelum acara digelar Agar tepat waktu Kalau kandidat misalnya pengisi acara yang telat Seperti saat ini kan nomor uru 3 belum masuk Itu barangkali enggak Persoalan bagi kita Tapi kalau yang berhalangan itu Panitia atau DPRK Kita gak kita jangkan Mereka tidak profesional kok Sampir saat ini belum profesional Bukan hanya tamu undangan Jurnalis menyesalkan kinerja DPRK Aceh Timur Karena ketidaktepatan waktu sudah berulang kali terjadi Penjabat Ketua DPRK Aceh Timur meminta maaf Kepada seluruh tamu undangan atas keterlambatan jadwal rapat pleno Itu terkait masalah kecelamatan Nanti kita korenasi dulu dengan Bapak Sekwan Bagaimana ada keselapan Kalau soal itu Kita pun mohon maaf Karena ada kesalahan Bagaimana apa itu Kita gak akan terlalu berada Karena itu siap Meski molor Rapat paripurna akhirnya dimulai Satu persatu pasangan calon Paslon Bupati menyampaikan visi dan misinya Berdasarkan nomor urut Rapat ini dihadiri Para perwakilan parpol pengusung Dan simpatisannya Maimun Zir melaporkan dari Aceh Timur Milihan Kepala Daerah Pilkada 2024 Di Kabupaten Aceh Utara Hanya ada satu pasangan calon Paslon Bupati Dengan demikian Calon akan melawan kolom kosong Atau yang dikenal dengan kota kosong Pada pemungutan suara Pilkada 27 November 2024 Namun calon tunggal tidak serta-merta Secara aklamasi diangkat menjadi kepala daerah Untuk memenangkan pemilihan Calon tunggal harus meraih suara Di atas 50 persen suara yang sah Istilah kotak kosong Bukan berarti kotak suara kosong Melainkan calon tunggal Yang tidak ada saingan Sehingga surat suara posisi lawan Dinyatakan dalam bentuk kolom kosong Jadi pemilihan dengan kotak kosong Ini bukan mutlak Pemenang calon tunggal Bukan Tapi juga ada pemilihan Yang dilakukan oleh masyarakat Makanya kita mengajak masyarakat Tetap tidak golput Tidak Ini tetap Pergi ke TPS Untuk memberikan hak pilihnya Untuk memberikan hak pilihnya Nantinya Jadi karena ketika memang Kotak kosong itu Seperti saat ini saya ulangi Kotak kosong itu lebih 50 persen Dari suara sak Berarti akan digabat oleh PJU Calon tunggal bupati Tetap harus menyampaikan Visi dan misi Di depan anggota DPRK Aceh Utara Melalui sidang rapat Paripurna Istimewa Tahun 2024 Selain itu Dilaksanakan penanda tanganan Kesepakatan kampanye damai Yang disaksikan unsur Forkopimda Dan perwakilan Partai Politik Pengusung Pasangan Ismail Ajalil Tarmizi Payang Menyampaikan Lima program unggulan Untuk koalisi Aceh Utara Bangkit Lima program yang paling penting Salah satunya yang penting Tentang pertanian Juga kesehatan Pelayanan publik Pendidikan Coba sekarang kita lihat Anak-anak nakal Maka kehadiran ayah wapan Yang nanti akan mempersumpit Langkah-langkah Narkoba Anak nakal Juti online Dan lain sebagainya Kotak kosong Menjadi salah satu fenomena Yang muncul pada Pilkada 2024 Selain Kabupaten Aceh Utara Aceh Tamiang Juga hanya ada Satu paslon bupati Tim Liputan melaporkan Dari Aceh Utara Nomor dua Dari Aceh Utara In1 Terima kasih.